Intro Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madirisa Indonesia Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Ramadir Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madirisa Indonesia Selamat menyaksikan Halam Madir Pemain Real Betis Handball Real Madrid harusnya dapat penalti Real Madrid mengklaim penalti di laga melawan Real Betis Sebab ada indikasi handball yang dilakukan Juan Miranda Apa klaim tersebut bisa dibenarkan dan Madrid harus dapat penalti? Madrid menjamu Real Betis pada pekan ke-32 La Liga Spanyol Pada duel di Stadion Alfredo Di Stefano itu, Madrid gagal menang dan harus puas dengan skor imbang 0-0 Bagi Madrid hasil ini tergolong buruk karena mereka tengah bersaing untuk gelar juara Madrid kini tertinggal 2 poin dari Atletico Madrid yang ada di puncak lasemen Dan belum memainkan laga di pekan ke-32 Real Madrid mengklaim penalti atas handball yang dilakukan Juan Miranda Bola memang nampak mengenai tangan Miranda pada video tayangan ulang Namun, wasit Javier Estrada tidak memberikan penalti kepada Real Madrid Pakar wasit La Liga Juan Andujar Oliver tidak menampik bahwa Miranda melakukan handball Namun, aksi back 21 tahun tidak lantas harus mendapatkan hukuman penalti dari wasit Ada handball dari pemain Betis Tapi itu benar-benar tidak disengaja Juan Miranda hanya 30 cm dari sundolan Edder Milto Seharusnya tidak ada penalti yang diberikan Tegas Oliver Kegagalan Real Madrid menang sejatinya tidak lepas dari buruknya konversi peluang tim racikan Zidane Sebab Madrid sejatinya punya cukup peluang untuk mencetak gol Huskot menyebut Madrid mampu melepas 17 shoot sepanjang laga Agar tetapi tidak satupun yang mampu dikonversi menjadi gol Madrid bahkan hanya punya 5 shoot on target sepanjang laga Real Madrid gagal mencetak gol pada 3 dari 4 laga terakhir di semua kompetisi Anomali Real Madrid Solid di belakang tumpul di depan Real Madrid bermain ibang 0-0 saat berjumpa Real Betis Laga ini sekaligus menjadi tanda anomali farfoma Real Madrid yang solid di belakang tapi tumpul di lini depan Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane sangat kecewa dengan hasil yang didapatkan Real Madrid Zidane menyebut Madrid telah membuang 2 poin begitu saja pada momen krusial dalam persaingan gelar juara Kami sangat bagus dalam bertahan, tetapi kurang dalam serangan Kami kekurangan sesuatu, kami tidak hebat di depan Ucap Zidane Madrid tumpul di lini depan Madrid melepas 17 shoot saat berjumpa Betis Tapi gagal mencetak satu pun gol Di sisi lain lini belakang Real Madrid tampil sangat solid Madrid hanya kebobolan satu gol pada enam laga terakhir Madrid bahkan mencatatkan nirbobol pada empat laga terakhir di semua kompetisi Hasil imbang bolaan Betis kata Zidane akan membuat Real Madrid nampak sangat buruk Padahal Zidane melihat ada beberapa sisi positif yang bisa membuat Real Madrid optimis menatap laga melawan Chelsea di Liga Champions Kami kehilangan dua poin, tapi kami fokus pada laga melawan Chelsea Jalan yang harus dilalui di La Liga masih panjang, dan kami akan berjuang sampai akhir Ini tidak berakhir hari ini Kami siap untuk pertandingan berikutnya, yang akan menjadi pertandingan terusulit sepanjang musim Tegas Zidane Senangnya Zidane melihat Eden Hazard comeback Dia sangat impresif Di balik kegalauan Zidane karena Real Madrid gagal menang atas Real Betis Ada setitik kabar baik datang Zidane dibuat senang karena winger Eden Hazard kembali dari cedera Eden Hazard masuk ke lapangan pada menit ke-77 Pemain asal Belgia itu menggantikan Marco Asensio Ini adalah laga pertama Hazard bersama Real Madrid usai cedera lagi pada awal Maret 2021 lalu Walau hanya bermain kurang lebih selama 15 menit Zidane sangat senang melihat kembalinya Eden Hazard Eden Hazard sangat impresif Kami senang melihat Eden karena dia pemain yang akan berkontribusi untuk kami Ucap Zidane Hazard sendiri tampil cukup bagus saat laga melawan Real Betis Ex pemain Lille mampu mengubah permainan Hazard melepas dua umpan kunci Jumlah ini paling banyak dibandingkan umpan kunci pemain Real Madrid lain Kembalinya Hazard juga bakal menjadi kabar baik jelang laga kontak Chelsea Tengah pekan nanti di semifinal Ligue Champions Komposisi pemain Real Madrid makin lengkap di fase akhir musim 2020-2021 Selain Eden Hazard ada Dani Carvajal dan juga Rafael Varane yang juga mulai bermain lagi Keduanya membuat kekuatan Real Madrid di pertahanan makin banyak Kita akan lihat peran apa yang akan Carvajal mainkan Suatu hari saya bermain 20 menit dan saya bermain lebih banyak hari ini Rencananya adalah mendapatkan kembali Fairlam Mendy dan mendapatkan Tony Cruz Tapi kami harus menunggu Kami harus melakukan pemulihan Tutup Zidane Thomas Taschel larang pemainnya bereuni dengan Real Madrid di Ligue Champions Gelandang Chelsea Mateo Kovasi tidak bisa menjalani laga reuni dengan mantan klubnya Real Madrid Pada semifinal Ligue Champions Chelsea dan Real Madrid akan bersuap pada pertandingan leg pertama semifinal Ligue Champions Pertandingan di Stadion Alfredo Di Stefano tersebut seharusnya menjadi laga reuni untuk Kovasi Sebab dia pernah bermain untuk Real Madrid pada 2015 hingga 2018 El Real meminjamkannya selama semusim ke Chelsea pada tahun 2018 Sebelum De Blues mempermanenkan jasa Kovasi setahun kemudian Namun Kovasi tidak bisa bertemu dengan mantan klubnya pada semifinal nanti Berita dari Football Espana menyebutkan Kovasi masih dibekap cedera Hamsing yang ia alami saat Chelsea menang atas Porto pada 13 April lalu Pelatih Chelsea Thomas Taschel mengkonfirmasi absennya Kovasi jelang laga melawan Sama United pada Sabtu lalu Menurut saya Chelsea berharap Kovasi tampil melawan Fulham antara dua leg semifinal melawan Real Madrid Namun belum ada kepastian Untuk Kovasi melawan Real Madrid menurut saya tidak mungkin Laga kontra Fulham adalah jadwal paling realistis Kata Taschel Kovasi sudah tampil 39 kali di semua ajang untuk Chelsea musim ini Chelsea sendiri berambisi mengakhiri musim ini dengan trofi juara Mereka punya khas mulai target tersebut pada dua ajang Squad Thomas Taschel akan bermain pada final FA melawan Leicester City pada Mei mendatang Mereka juga berpeluang merebut titel Liga Champions jika bisa mengatasi perlawanan Real Madrid dan lolos ke babak final Di Liga Domestik, Chelsea masih berjibaku memperebutkan posisi keempat di klasemen dengan West Ham United Kedua tim sama-sama mengumpulkan 55 poin Namun Chelsea unggul selisih gol dari sesama tim asalan dan itu Meski juara Liga Champions, squad Real Madrid tak akan terima bonus Pandemi COVID-19 memang mempengaruhi banyak sektor industri di dunia Tak terkecuali industri sepak bola Tak sedikit klub yang mengalami kerugian karena tidak mampu mendatangkan penonton ke stadion Padahal, salah satu sumber pendapatan klub sepak bola yang paling besar adalah dari sektor penjualan tiket Beberapa klub besar Eropa pun tak luput dari krisis ekonomi yang menjalankan dunia ini Tak terkecuali Real Madrid Real Madrid bahkan harus absen dengan tidak membeli pemain baru pada bursa transfer musim panas 2020 dan musim dingin 2021 Tak hanya itu, Los Blancos musim lalu sampai menerapkan pemotongan gaji dan peniadaan bonus pada squad mereka yang meraih gelar juara Liga Spanyol Rupanya rencana tersebut akan dilakukan lagi pada musim ini mengingat kondisi keuangan klub masih belum stabil Dilansir dari bolaspot.com dari Marka, Real Madrid akan kembali meniadakan pemberian bonus kepada seluruh pemain Padahal, para pemain Real Madrid berkesempatan meraih bonus yang besar pada musim ini Pasalnya, anak-anak Asus Zidane itu masih bermain di Liga Champions dan berpeluang menjadi juara Liga Spanyol Sampai sejauh ini pun, Real Madrid sebenarnya sudah mengantungi pendapatan sebesar 100 juta euro Atau sekitar 1,76 triliun rupiah karena mencapai babak semifinal Liga Champions 2020-2021 Kalau saja Real Madrid sukses menjadi juara Liga Champions, Luka Modic dan kawan-kawan akan menerima hadiah sebesar 115 juta euro Atau setara dengan 2,2 triliun rupiah Angga tetapi, anggaran klub yang berkurang 300 juta euro membuat ekonomi Real Madrid semakin tercekik Alhasil Presiden Real Madrid, Florentino Perez memutuskan untuk tidak memberikan bonus kepada para pemainnya Jika berhasil menjadi juara Liga Champions Sebelumnya, Real Madrid juga sempat menerapkan pemotongan gaji sebesar 10% meskipun tidak semua pemain sepakat Martin Odegaard, Luka Jovic dan Luka Modic menjadi pemain-pemain yang saat ini sudah menyepakati pemotongan gaji sebesar 10% Selain anggaran tim yang berkurang, Real Madrid juga mengalami kerugian sebesar 40 juta euro Hal itu dikarenakan Los Blancos tak mampu membawa para supporter untuk membeli tiket dan menonton pertandingan Real Madrid di Liga Champions dengan hadir ke stadion Kini Real Madrid berharap kondisi bisa normal lagi dan para penonton bisa langsung nonton ke stadion Terima kasih telah menonton!